Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian di sana? Guzum harapkan semuanya pada sehat ya Dan jangan lupa ikuti nasihat dari orang tua kalian Karena guru kalian di rumah adalah orang tua kalian Ayah dan bunda kalian ya Guzum disini hanya bisa mendoakan Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah ya semuanya ya Jangan lupa jaga kesehatan ya Baik pada pagi hari ini Kita akan belajar media pembelajaran tematik 3 Subtema 1 Kalau kemarin kita belajar sudah merampungkan tema 1 dan tema 2 Kita sekarang masuk tematik 3 Ya tentang apa di tematik 3? Ada kegiatanku Nah yang akan kita bahas hari ini adalah kegiatan di pagi hari Nah sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Baik anak-anak ada gambar apa ini ya Ada gambar orang ibu mau ke pasar Terus ada pak tani mau ke sawah Eh ada bapak-bapak mau pergi ke kantor rupanya Dan ada anak-anak mau ke sekolah Biasanya ini pada suasana kapan ya Pasti kalian sudah bisa menebak ya Suasana di pagi hari Pagi yang cerah Matahari bersinar terang Semua orang bersiap-siap memulai harinya Ada yang bersiap ke kantor Ke sawah Ke sekolah Dan ada yang bersiap ke pasar Banyak sekali contoh kegiatan orang-orang di pagi hari Nah Ini adalah potret suasana kapan Ada matahari terbit Ada ayam berkokok Ada orang baru bangun tidur Ada burung sedang berkicau Ini biasanya kapan anak-anak Nah kalian pasti sudah bisa menebak ya Ini suasana di pagi hari Baik Nah perhatikan Udin mau mulai harinya pergi ke sekolah Dia berpamintan bersama kedua orang tuanya Ya dia pergi ke sekolah Sesampainya di sekolah Hari ini hari Senin Udin sampai di sekolah lebih pagi Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Saat bel berbunyi Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan Perhatikan Pak guru Membacakan teks Pancasila Kita ikutin Tekstnya Beserta kita lihat simbolnya ya anak-anak ya Pancasila Satu Ketuhanan yang maha esa Itu simbolnya bintang Ya anak-anak ya Diingat-ingat Bintang Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya apa anak-anak? Rantai Tiga Persatuan Indonesia Simbolnya Pohon beringin Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan Simbolnya apa anak-anak? Banteng Pinter Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya adalah Padi dan kapas Ini tentunya insya Allah kalian hafal ya Semoga kita Apa namanya Berdoa cepat masuk ya anak-anak ya Pandemi ini cepat berlalu Sehingga kita bisa melaksanakan upacara bersama ya anak-anak ya Amin Nah Mari kita susun Tadi kalian sudah menghafal bersama Pak Guru Teks Pancasila Tapi ini Bu Zoom mau menugaskan ke kalian Menyusun teks Pancasila Tiga sila aja Sila yang pertama Kedua dan ketiga dulu ya Susun kartu-kartu berikut ini Tadi apa bunyi yang pertama? Pancasila Satu Ketuhanan yang maha esah Nah ini masih ada Yang esah Ketuhanan maha Belum berurutan Nah tugas kalian adalah mengurutkan di rumah bersama orang tua kalian Ketuhanan Dieja nanti Ketuhanan yang sudah lancar baca maupun belum Tetap teliti ya Pinter Ketuhanan yang maha esah Jadi nanti dieja bersama orang tua kalian ya Dan dihafalkan terlebih dahulu Nomor dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kita susun Adil kemanusiaan yang beradab Dan kita susun kemanusiaan dulu Pinter Kemanusiaan yang Cari yang Yang Pinter Adil Pinter Dan beradab Pinter Nah tiga Persatuan Indonesia Persatuan Pinter Indonesia Nah itu adalah sekilas Tiga sila Yang hari ini belum tugaskan untuk menyusun ya anak-anak ya Baik Anak-anakku Nah Ini adalah Udin Saat libur Udin membaca buku di rumah Udin membaca ditemani ayah Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari Ayah membantu Udin berlatih membaca Inilah kata-kata yang dibaca Udin Perhatikan huruf-hurufnya ya Nah ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan pagi hari yang dipelajari Udin di rumah tadi Yuk bantu Udin untuk bersama membaca kalian ya Pertama Bangun Berdoa Matahari Terbit Ayam Tidur Sekolah Mandi Sarapan Berkokok Berkok Nah itu adalah kata-kata yang dibaca Udin yang berhubungan dengan pagi hari Nah sekarang kalau kalian sudah membaca kosa-kata yang berhubungan dengan pagi hari Yuk kita susun huruf-huruf di berikut kartu-kartu huruf berikut ini yang masih acak-acakan hurufnya ya anak-anak ya Yang pertama ada AMYA Cari di kotak AMYA Itu bunyinya menjadi kata apa itu? Tereng Ayam Nah yang kedua ADMIN Cari Yang menjadi kata apa itu? ADMIN Cari Pinter Wah hebat semua Yang ketiga ada DUITR Ada kata-kata apa itu? Di dalam kotak DUITR Cari dengan teliti bersama orang tua kalian Ya Tidur Selanjutnya Terbit Nah itu harus butuh ketelitian ya anak-anak ya Nah kalau tadi menyusun huruf menjadi kata sekarang disini ada huruf-huruf yang hilang rupanya ya teman-teman ya Nah disampingnya sudah dikasih tahu itu contohnya ayam Urufnya yang kurang apa ya itu ya? A A lagi Berarti jadi ayam Nah sekarang yang selanjutnya buzum bantu ya Yang pertama ada kata bangun Berarti kurang huruf apa anak-anak? Pinter A dan U Bangun Bangun Nah sekarang buzum bantu untuk kalian melengkapi Nah ada kata sarapan Kalian lengkapin ya di rumah ya kurang apa ya nanti ya Berkokok Matahari Mandi Tidur Terbit Berdoa Sekolah Nah nanti dilengkapin di rumah ya Konsentrasi Gitu ya Alhamdulillah Terima kasih kalian sudah seksama Menyaksikan video pembelajaran dari buzum Semoga ilmu kalian bermanfaat ya anak-anak ya Tetap semangat Ini buzum ada penugasan buat kalian berlatih di rumah bersama orang tua kalian Dan tetap semangat mengikuti nasihat orang tua ya Buzum Ahidi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati